Bantuan tali asih dan perbaikan bangunan diserahkan Gubernur Lampung untuk membantu korban bencana alam di Waikanan dan Lampung Utara. Selain memberikan bantuan kepada korban bencana, Pemprov juga memberikan bantuan kepada orang tua dari bocah penderita, hidrosepalus, dan jantung bocor. Pemerintah Provinsi Lampung salurkan bantuan kepada korban bencana alam banjir dan tanah longsor di Kabupaten Waikanan dan Lampung Utara. Bantuan diserahkan langsung Gubernur kepada para ahli waris dalam bentuk perbaikan bangunan dan tali asih. Kita punya kepedulian terhadap masyarakat yang sedang membutuhkan pertolongan. Mereka tidak minta tolong, tapi kita yang memahami ketika mereka membutuhkan pertolongan maka negara itu harus hadir. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Aswarodi menjelaskan, bantuan dan santunan sosial ini diberikan kepada ahli waris dari tujuh korban meninggal. Selain memberikan sejumlah uang senilai 10 juta rupiah, Pemprov juga memberikan santunan kepada orang tua dari anak penderita, hidrosefalus, dan jantung bocor. Nah, dari ketujuh korban diwa ini kita usulkan melalui anggaran BTT untuk mendapatkan santunan. Ini bukan hanya baru sekali ini, kemarin di pesisir barat juga ada yang longsor tertimbun, ada tiga orang meninggal sama. Pak Guh juga memberikan bantuan, indeknya rata-rata 10 juta. Ini kita usulkan, Pak Pak Sisi lalu kita proses. Hari ini uangnya sudah cair dan sudah ditransfer. Salah satu keluarga penerima bantuan, Ahmad Barak, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas perhatian yang diberikan. Ahmad Barak mengatakan peristiwa bencana alam ini menewaskan salah satu anak kandungnya. Terima kasih Pak Gubernur, istilahnya beri bantuannya untuk menginginkan beban kami ini yang kena musibah untuk merihak makam-makam anak-anak saya. Dari Bandar Lampung, Detal Citrawan, Metro TV Lampung. Terima kasih. Terima kasih.